Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman IDB selamat pagi Ketemu lagi dengan saya Indari Mastuti Dan hari ini saya pengen sedikit Kasih insight terkait dengan Jangan takut berbisnis online Kemarin itu saya dapet Salah satu pengaduan Dari anggota ibu-ibu Doyan bisnis juga Kalau beliau baru kena tipu Kena tipunya seperti apa Beliau ini mau bisnis Bisnisnya itu adalah bisnis minyak lapa Kemudian katanya harus transfer dulu Harus transfer dulu ke Rekening yang jualan itu Saya bilang memang kalau di bisnis online Pasti akan transfer dulu Tapi saya masih kurang gimana Kayaknya saya baru kenal Dan saya juga Masih ragu Terus saya bilang kalau untuk bisnis online itu Sebetulnya gampang Yang bisa dilihat itu adalah Testimoni Dari para Pembelinya Itu biasanya sudah ada Di ini Apa namanya itu Di Wall-wallnya Kemudian dia langsung Interaksi dan lihat Yang ada di wallnya Dari penjual itu Seperti apa Dan beliau bilang Teh Kayaknya bagus deh Karena testimoninya juga Bagus-bagus gitu Makanya Saya akan Transaksi aja Tapi teman-teman Apa yang terjadi Ternyata beliau Kena tipu Ya Jadi lucu sekali Gitu kan Tipuannya itu adalah Beliau harus transfer duluan Kemudian transfer berkali-kali Jadi pertama Transfer 700 ribu Kemudian transfer 500 ribu Transfer Dengan alasan yang berbeda-beda Contohnya Katanya Minta transfer lagi sekian ya Karena ada masalah di pengiriman Minta transfer lagi sekian Karena begini-begini Tapi tidak mengerucut Kepada produk yang akan Dikirimkan gitu Jadi apa namanya tuh Masalah-masalahnya Muncul setelah Dia mentransfer Sampai akhirnya total Transferannya dia itu Sekitar 2,3 juta Dan teman-teman Masya Allah Sedih banget Karena beliau pun Sebetulnya untuk memodali itu Harus pinjam Gitu kan Pinjam ke kakaknya Kemudian pinjam ke Adiknya Kemudian ke suaminya juga Gitu kan Dengan kondisi ekonomi Yang sangat pas-pasan Nah Di bisnis online ini Teman-teman Pasti akan menemukan Hal-hal yang tidak Seharusnya terjadi Makanya Ketika teman-teman Mau berbisnis online Pelajari cara Berbisnis online Dan juga membeli Atau bertransaksi Di bisnis online itu Seperti apa Gimana sih Kriteria Orang-orang Yang dia itu Kemungkinan Dia itu hanya Menggunakan Akunnya itu Hanya untuk Menipu Contohnya adalah Akun-akun Misalnya nih Saya sering bilang Sama anggota IDB itu Bahwa Mereka yang pertama Adalah tidak boleh Menggunakan nama Yang bukan nama real Jadi kalau teman-teman Disini ada yang Menggunakan nama Yang tidak real Gitu kan Sebaiknya sudah Mulai diganti Gitu kan Misalnya nama saya Saya punya 50 akun Eh sorry 50 akun Saya punya 8 akun Dan semuanya Nama real Walaupun saya Belakangnya Baru saya pisahkan Atau bedakan Berdasarkan dari Jenis bisnis Yang saya lakukan Misalnya Indari inskrip Ada indari sebu Ada indari Binping Dan ada indari Yang lainnya Oke Kemudian yang selanjutnya Adalah Biasanya Akun-akun Yang dia itu Menipu Itu jarang banget Dia posting Tentang storytelling Jarang banget Teman-teman Karena mereka Hanya menggunakan Akun itu Untuk menipu Mereka tidak butuh Membranding diri Sebetulnya Mereka cukup Menipu orang-orang Yang unyu-unyu Atau baru Di dunia Bisnis online Nah saya pengen Bahwa teman-teman itu Jangan menjadi Salah satu orang Yang kena tipu Dari akun-akun Yang memang Dipersiapkan Khusus untuk menipu Masya Allah Sekarang jumlahnya Banyak sekali Tapi meskipun begitu Meskipun banyak oknum Di dunia Bisnis online Gitu kan Bukan hanya bisnis online Bisnis offline pun demikian Teman-teman Jangan pernah berhenti Untuk merasa Apa namanya itu Apa Berhenti untuk Melakukan step Berikutnya Yaitu Belajar berbisnis online Pastikan bahwa teman-teman Justru ingin memberikan Value lebih kepada Pelanggan Anda Bahwa Anda ini adalah Salah satu online shop Yang bisa dipercaya Nah online shop Yang bisa dipercaya Juga sebetulnya itu Sebetulnya itu gampang Dilihat teman-teman Biasanya memang Mereka banyak cerita Tentang apa Atau kejadian Yang mereka alami Sehari-hari Contoh mereka lagi Packing Mereka sambil Gendong anak Whatsappan Kemudian ada juga yang Mereka itu lagi Ngantri di bank Gitu Itu hal-hal yang Sifatnya branding banget Yang tidak akan Dilakukan oleh mereka Yang benar-benar Menggunakan Online itu Untuk menipu Tidak akan Karena Orang yang mereka Membranding Pasti mereka itu Hakan Memberikan Kisah-kisahnya Tentang mereka Kalau yang menipu Yang gak mau lah Dia memberikan kisahnya Mudah dilacak kan Jejaknya Oke sebelumnya Saya mau Sapa dulu Ada Mbak Maruyun Ada Mbak Radia Kemudian ada Mbak Nur Indah Ada Mbak Siti Ada Mbak Dewi Sri Teng Gak pake merah Lagi pengen Pake baju hitam Warnanya Pengen pake yang hitam Ya tapi Kaca matanya Tetap merah Oke Teman-teman Dan teman-teman Disini yang sekarang Memang Bisnisnya itu Secara offline Kemudian terkena Impact dari pandemi ini Yang rata-rata Memang semua orang Harus mulai Belajar untuk Mengonline Harus segera migrasi Dari online Eh dari offline Ke online Contoh Teman-teman yang mungkin Sekarang lagi jualan di pasar Dan pasar semakin sepi Maka teman-teman Jangan berhenti Hanya menunggu Pelanggan datang ke pasar Tapi teman-teman bisa mulai mengonline kan Foto-foto Produk yang ada di pasar Kemudian bikin grup Siapa yang mau beli Nanti bisa dikirim Atau bisa di COD Gitu kan Intinya adalah Saya pengen bahwa Semua teman-teman Yang ada di IDB ini Sudah mulai berpikir Bagaimana caranya Mengonline-kan Dari bisnis offline Dan saya mau share tipsnya Gitu kan Ini adalah buku Bisnis offline To business online Apa sih yang harus Dipersiapkan oleh teman-teman Agar bisa Melakukan bisnis Secara online Setelah sebelumnya Itu teman-teman Bisnisnya offline Mulu gitu kan Dan ternyata harus kena Pandemi Yang pertama adalah Bisnis online haruskah Apa motivasi anda Dan apa target anda Anda harus punya motivasi yang jelas Kenapa bisnisnya ini Harus di online-kan Gitu teman-teman Jadi Kenapa harus di online-kan Iya karena saya terkena Dampak pandemi Iya berarti Itu memaksa kita Untuk langsung Bergerak lebih Yaitu salah satunya adalah Dengan mengonline-kan Bisnis yang biasanya Kita bisa jalankan offline Dan biasanya rame Kemudian menjadi sepi Karena orang-orang Lagi seneng di rumah Atau orang-orang Tidak boleh terlalu banyak Keluar rumah Akhirnya kita harus berpikir dong Gimana caranya Supaya barang Banyak yang kita punya itu Tetap terjual Dan pilihan yang tepat itu Adalah di online-kan Beruntunglah teman-teman Yang awalnya bisnis offline Kemudian di online-kan Artinya punya barang Yang bisa dijual Beda banget Dengan mereka yang Tidak punya barang Dan mereka kemudian Harus memilih Untuk bergabung Dengan vendor yang mana Jadi teman-teman Yang sebenarnya Awalnya bisnis offline Pasti biasanya punya banyak barang Ya Kemudian yang kedua Adalah memilih Platform bisnis online Platform bisnis online Ini banyak Gitu kan Ada whatsapp Ada facebook Ada marketplace Kemudian ada line Ada ig Ada banyak sekali Teman-teman harus memilih Yang mana Tidak bisa dalam satu waktu Teman-teman langsung Kerjakan semuanya Dalam satu waktu Sedangkan teman-teman sendirian Saya sendiri pun Mengerjakan satu persatu Dulu platformnya Saya mulai dari email Kemudian dari friendstar Kemudian masuk ke facebook Dari facebook ke whatsapp Kemudian ke telegram Jadi satu persatu Kuasai Kemudian pastikan targetnya Juga jelas Gitu di platform tersebut Baru kemudian belajar Untuk yang lainnya Kemudian Etika berbisnis online Itu juga harus Benar-benar teman-teman miliki Ini saya mau share Yang etika berbisnis online Apa saja sih Yang harus teman-teman Lakukan Ya Disini adalah Tidak berbohong Gitu kan Kemudian yang kedua Tidak menjelekan kompetitor Jadi teman-teman pasti Nanti online itu Banyak sekali ketemu Dengan kompetitor-kompetitor Yang dia akan menjalankan Bisnis yang sejenis dengan anda Tapi anda tidak boleh Menjelek-jelekan kompetitor Kemudian tidak memalsukan Testimoni Gitu kan Pura-puranya Testimoni-nya kayak begini Gitu Padahal itu teh Fact gitu Apa namanya itu Palsu Itu teman-teman Bikin sendiri Gitu kan Pakai kanval Misalnya Kemudian tidak marah Tidak sering marah Dan kemudian Tidak Apa ya Jadi harus sabar ya Karena teman-teman akan bertemu Dengan begitu Banyak orang Dan akhirnya Orang itu Pasti akan Apa ya Bikin teman-teman itu Belajar untuk bersabar Jadi tidak boleh Sering marah Apalagi marah-marah Sama calon konsumen anda Hanya gara-gara Misalnya dia Slow respon Misalnya kayak gitu Gak boleh ya Teman-teman ya Kemudian tidak komentar Dilapak online kompetitor Ini sering banget terjadi Jadi orang Ada yang lagi Ngelapak Produknya sejenis Kemudian orang lain Yang produknya sejenis Posting di komen Dengan harga lebih murah Itu menurut saya Tidak beretika Sama sekali Misalnya dia jualannya Skincare Misalnya nih Bean Pink Jualan skincare Gitu kan Ini saya pakai Skincare Bean Pink Sambil promosi Terus kemudian Ada yang bilang gini Teh di aku Lebih murah loh Teh Misalnya kayak begitu ya Silahkan teman-teman Nah itu juga tidak boleh Itu tidak beretika sekali Kemudian Apalagi Tidak nyerobot Calon konsumen Di chat pribadi Jadi Ini juga sering ajarkan Kepada pasukan 10 juta Kalau misalnya Ada yang komen Mau beli buku Kemudian di atasnya Sudah ada Marketer yang lain Marketer yang lainnya itu Tidak boleh Ikutan komen di sana Karena itu artinya Tidak beretika Nah itu tidak boleh dilakukan Kemudian Berikan informasi yang detail Karena Pelanggan itu Pasti pengen Informasinya detail Walaupun detail Tapi jangan bikin jenuh dia Detail tapi panjang Banget yang harus dibaca Itu juga tidak boleh Orang males bacanya Oke Lanjut Apalagi yang harus dikerjakan Teh ketika Mau mengonline-kan Bisnis yang offline Bagaimana Teman-teman Kemudian menyiapkan produk Yang akan dijual Secara berbeda Value Nah Seperti misalnya Teman-teman yang ada di IDB Tau bahwa Saya itu jualannya buku Kemudian Saya jualannya Training Saya jualannya Sebu Saya jualannya Ini Beanping Saya jualannya Sari lemon Ini Just lem Gitu kan Tapi apa yang saya Berikan kepada teman-teman Yang lain Value Value lebih Beli Biasanya saya masukkan ke IDB Orang yang sudah beli Saya masukkan ke IDB Banyak anggota di IDB Itu kemudian Saya maintenance Gitu Salah satunya adalah Dengan Live seperti ini Ini adalah salah satu Bentuk maintenance Yang saya berikan Kepada Anggota IIDB Yang lainnya Artinya Semua Pembeli Semua penjual Produk saya Pembeli produk saya Ada di satu kolam Dan setiap hari Saya maintenance Dan itulah value Yang saya berikan Oke Kemudian Mencari database online Itu juga sangat penting Dan bergabung di grup besar Seperti IDB Yang sekarang anggotanya Sudah 112.000 member Itu adalah salah satu Cara Anda membuat Mencari Atau memilih target online Gitu Jadi contohnya gini Saya jualannya buku Gitu kan Dan target market saya Adalah ibu rumah tangga Yang berbisnis online Selesai Maka kemudian Saya bikin Ibu-ibu Doyan bisnis Dan disana Terus masuk Orang-orang baru Yang rata-rata Adalah ibu rumah tangga Dan berbisnis online Juga gitu Jadi itu adalah Target market yang tepat Kemudian yang delapan Adalah menalik Pembeli pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya Secara online Itu pun dijelaskan Dalam buku Bagaimana Teman-teman itu Bisnis offline Kemudian mau Dionline kan Itu seperti Teman-teman itu Menarik Pembeli pertamanya Ini saya akan share ya Halaman 53 Halaman 53 Menarik pembeli pertama Kedua Ketiga Dan selanjutnya Yang pertama adalah Teman-teman perlu tahu Bahwa di pasar online Teman-teman akan membagi pasar itu dalam tiga Yang pertama adalah Cold market Gitu Atau pasar yang dingin Dia yang tidak kenal kita Kemudian yang kedua adalah Warm market Atau pasar yang hangat Yang dia sudah mulai Kenal sama kita Sudah ikuti Sharing-sharing kita Dan yang ketiga adalah Hot market Dia yang sudah dekat sama kita Dia yang siap untuk melakukan Yang namanya transaksi dengan kita Gitu kan Jadi Ada tiga Cold market Warm market Dan hot market Dan semuanya Kalau di IDB itu Masuk ke dalam Anggota IDB Sehingga saya cukup Memaintains Anggota IDB Untuk kemudian Dari cold market Dia menjadi kenal dengan saya Karena dia Selalu melihat Line saya Nah dari sini Kemudian baru saya Kasih offering Atau penawaran Sehingga akhirnya Dia berubah menjadi Hot market Gitu kan Nah jadi misalnya nih Offering hari ini Teman-teman bisa lihat Untuk hari ini Saya melakukan Promo Yaitu Bagaimana teman-teman Bisa mengubah Dari bisnis offline Ke bisnis online Ya Nanti akan dapat Tiga buku Dengan harga Cukup Rp97.000 Nah ini adalah penawaran Dan penawaran yang saya Lakukan itu adalah Penawaran yang sifatnya 1 x 24 jam Jadi transaksinya itu Adalah transaksi Yang tidak bisa ditunda Ya Jadi itu adalah Offering Atau penawaran Penawaran yang cepat Penawaran yang langsung Tidak boleh ditunda Karena waktunya Juga hanya sebentar Nah kayak gitu Jadi mereka yang Awalnya tidak kenal dengan saya Kemudian dia lihat Sharing saya Kemudian dia tertarik Dengan offering Atau penawaran saya Nanti teman-teman yang Mau Meng-online kan Bisnisnya Bisa pakai panduan Kayak gini Kenapa saya tambah Salah satunya adalah Dengan rekrut CS Karena memang Online itu Butuh yang namanya Customer service Teman-teman Saya sendiri sekarang Kalau customer service Di inscript itu Ada sekitar 7 customer service Dan semuanya Awalnya Melakukan pelayanan Tapi sekarang Sudah melakukan Closingan juga Gitu kan Dan itu sangat Membantu sekali Sehingga saya Tidak perlu Melihat terus Layar gadget saya Ya Jadi Teman-teman juga Harus smart Gitu kan Kalau teman-teman Mau bisnisnya bertumbuh Maka teman-teman Butuh tim Nah tim pertama Yang di rekrut Adalah customer service Oke Kemudian Setelah itu Gitu kan 5-3 Bentar Setelah itu Yang Anda Lakukan Ketika Masuk ke Konsumen dingin Dulu ya Konsisten Menulis status Bahwa Anda Adalah pebisnis Di bidang apa Sehingga orang Menjadi kenal Kemudian Anda Konsisten Menulis tentang Produk apa Yang Anda jual Tapi itu tentu saja Dengan bentuk storytelling Kemudian Anda Melakukan chat Dengan target market Sebagai perkenalan saja Tanpa menawarkan Produk sama sekali Jadi tidak harus Anda buru-buru Atau nafsu Untuk menawarkan Produk Anda Kepada yang Masih sifatnya Cold market Ya Atau Konsumen yang dingin Karena konsumen yang dingin Itu dia Tidak mau Melakukan Transaksi dulu Dan dia sebel Kalau diiklanin Kalau dia sudah hangat Gitu kan Maka Anda bisa Menulis status Tentang nilai produk Anda yang berbeda Dengan produk Kompetitor Lalu Anda juga Menulis Konsisten Menulis status Tentang pelayanan Yang Anda Berikan kepada mereka Lalu kemudian Anda melakukan Check dengan target market Berisi informasi Produk Anda Tapi tidak Mengajak Untuk membeli Jadi yang One market pun Sebetulnya Mereka belum siap Untuk bertransaksi Dengan Anda Ya Jadi yang harus Anda lakukan Adalah Lebih kepada Menjalin silaturahmi Baru setelah Konsumen panas Sebetulnya Anda sudah bisa Chat kepada mereka Seputar promo Yang berlangsung Bisa informasikan Produk terbaru Dan jadikan teman Meskipun Akhirnya dia tidak order Gak apa-apa Gitu Jangan sampai Kalau dia tidak order Kemudian Anda Tidak menganggap Dia teman Jangan Seperti itu Ya Oke Waalaikumsalam Semua Makin banyak yang nonton Masya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan Bermanfaat ya Setiap saya sharing Di sini Oke yang selanjutnya Adalah Membuat skema Penjualan online Teman-teman Nah ini juga Harus saya bahas Karena biasanya Teman-teman yang baru Memulai online Atau banyak sekali Yang sudah berbisnis online Mereka ngambil Untung sekecil-kecilnya Dengan harapan Bisa jualan Sebanyak-banyaknya Padahal sebetulnya Tidak juga Yang dia untungnya Kecil Atau produknya murah Dia bisa jualan Dengan banyak Karena semua terkait Dengan bagaimana Pola jualannya Ya Bukan karena harganya Tapi pola jualannya Dan target marketnya Jadi Biasanya Kalau untuk skema Penjualan online Teman-teman harus Memperhitungkan Kelak Teman-teman harus punya Yang namanya Reseller Makanya Makanya Kalau untuk HPP Gitu kan Untuk Harga jualnya Harus memperhitungkan Harga pokok Pembelian Ditambah Harga jual Dimana Harga jual tersebut HPP Plus Kemudian Untung yang ingin Anda dapatkan Plus Biaya-biaya Yang lainnya Nah di dalam Biaya yang lainnya Itu salah satunya Adalah Diskaun Untuk reseller Anda Itu harus Anda Perhitungkan Jangan sampai Untung satu jualan Itu cuman Rp2.000 Cuman Rp1.000 Dan Anda pikir Bahwa dengan begitu Akan jual lebih banyak Tidak selalu Ya Oke Kemudian Yang selanjutnya Adalah Merekrut tim internal Untuk bisnis online Dan ini Makanya Kenapa saya satukan Dengan CSD rekrut Karena memang Ini sangat penting Gitu kan Untuk merekrut itu Biasanya banyak orang Yang Aduh Aku kalau mau rekrut Gimana sih Syaratnya apa Apa yang harus mereka kerjakan Nah makanya Ada buku ini Sebagai tambahannya Kemudian Membuat SOP penjualan online Contohnya adalah Misalnya Kalau pembeli Mau beli Yang harus diberikan Apa saja Misalnya Formnya Kemudian ditanya Alamatnya Dimana Kemudian Di share Totalannya Baru di share Nomor rekeningnya Kemudian setelah itu Anda cek Barangnya Kemudian Ini di QC dulu Apakah ini sudah oke Atau belum Dan Baru siap untuk Anda Share Atau Anda kirim SOP lainnya apa SOP untuk packing SOP melayani komplain Itu juga Dijelaskan disini Lalu kemudian Pola mencari prospek Secara online Ini juga Tadi kan target market Target market Harus dijelaskan Target market kita siapa Kalau kita jualan makanan Yang bisa dimakan Sampai ke bayi Sekalipun Bukan berarti Target market kita itu Bayi Tapi target kita itu Harus jelas Ibunya Usia berapa Atau mau ayahnya Tapi target market itu Lebih detail dan Lebih spesifik Kemudian Optimalisasi Whatsapp untuk closing Nah disini Saya sharing juga Bagaimana Membuat Whatsapp Untuk closing Kemudian bagaimana Mengoptimalkan Facebook Bagaimana Mengoptimalkan IG Lalu bagaimana Merekrut jaringan Pemasaran secara online Bagaimana Antisipasi Kesalahan Dan penipuan Dalam bisnis online Ini halaman 123 Saya bahas Ya Oke Antisipasi Kesalahan Dan penipuan Jadi Kesalahan Yang dilakukan Pembusiness online Biasanya adalah Langsung Nanya Kapan Transfer Itu gak Boleh Saya gak Nyaranin Banget Tetapi Bagaimana Kemudian Saya lebih Kepada Bagaimana Komunikasi Yang harus Anda lakukan Sehingga Closing itu Menjadi Lebih besar Tanpa Perlu Menekan Konsumen Anda Untuk Melakukan Transfer Ya Ini akan Dibahas Juga Disini Kemudian Alur Keuangan Bisnis online Ini juga Saya bahas Ya Alur Keuangannya Misalnya Mulai dari Pemisahan Rekening Pribadi Dengan Bisnis Kemudian Harus Ditulis Dan Disiplin Kemudian Budgeting Seperti Apa Kemudian Management Stock Arsip Bukti Transaksi Sampai Kem Melek Pajak Ya Untuk Yang Teman-teman Semakin Kesini Harus Semakin Melek Pajak Jadi Jangan Sampai Hanya Ada Saya Cuman Bisnis Online Ya Harus Punya Mimpi Yang Besar Sampai Kita Malah Bisa Berkontribusi Pada Negara Kita Yaitu Dengan Memberikan Pajak Kemudian Evaluasi Jadi Jadi Di Halaman 129 Setelah Teman-teman Menjalankan Ini Teman-teman Akan Saya Evaluasi Pertanyaan Pertanyaan Misalnya Seberapa Berhasilkan Mengubah Offline Ke Online Omset Naik Nggak Dengan Menggunakan Buku Ini Bagaimana Dengan Tim Anda Sudah Ada Job Description Dengan Jelas Nah Kayak Gitu Dan Yang Menarik Lagi Adalah Saya Kasih Lembaran Ide Jadi Dari Yang Teman-teman Baca Disini Apa Lembaran Ide Itu Bisa Anda Isi Ide Apa Yang Anda Fikirkan Kemudian Anda Harus Berani Menuliskan Disini Jadi Teman-teman Jangan Khawatir Untuk Melakukan Bisnis Online Jangan Khawatir Untuk Mengubah Bisnis Offline Anda Menjadi Bisnis Online Oke Teh Kaca Matana Hoyong Masya Allah Ini Kiling Kiling Eh Kak Ion Kak Ion Itu Dari Kiling Bukan Oke Waalaikumsalam Waalaikumsalam Masya Allah Teman-teman Luar biasa Untuk hari ini Terima kasih Untuk hari ini Dan Sekali lagi Ada Tiga buku Yang saya paketkan Untuk Anda Yang ingin Berbisnis Online Dari Mulai Bisnis Offline Dengan Hanya 97.000 Saja Nanti Yang mau Bukunya Nanti Tinggal Bilang Mau Bukunya Nanti Akan Dibantu Sama Tim Saya Tim Pasukan 10 Juta Untuk Menjelaskan Buku Ini Nanti Isinya Apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh